Penyemprotan disinfektan kembali dilakukan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bogor di semua ruangan kantor KONI serta beberapa area strategis. Penyemprotan ini dilakukan menyusul angka COVID-19 yang saat ini terus melonjak di Bogoraya. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, penyemprotan diawali dari ruang ketua dan menyusul ke semua ruangan. Junaidi Samsudin selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor juga terus mengingatkan semua pengurus agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Semua pengurus cobang olahraga juga diminta agar lebih waspada dan terus mensosialisasikan bahaya COVID-19 kepada para atletnya. Selain rutin melakukan penyemprotan disinfektan, KONI juga akan menggelar tes antigen secara berkala kepada semua pengurus untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yang saat ini terus meluas. Dari Pakansari, Kabupaten Bogor, CVLV Adrian melaporkan.